Ini perwujudan cinta sesungguh sebenarnya Jadi kalau laki-laki yang menyatakan cinta pada perempuannya Tapi tidak dimikahi, itu gombal Hati-hatilah pada wanita yang banyak makan cinta Selamat pagi, selamat jumpa dengan saya Marcel Di edisi Selasa, 19 November 2019 Benar-benar kabar anda di hari ini juga dalam kondisi baik dan sehat Seperti kita yang sudah hadir di studio menemani anda di program Bang Kapos Bicara Kali ini dengan tema Menikah Tidak Hanya Modal Cinta Dan bersama kita berlangsung selama kurang lebih sekitar 1 jam ke depan Dari pukul 10 pagi ini hingga jalan pukul 11 Dan kita sudah menghadirkan narasumber kita Yang sudah siap menemani kita juga di kesempatan pagi ini Yang pertama adalah Bang Alza Munzi selaku manajer liputan koran Bang Kapos Selamat pagi Bang Alza Selamat pagi Kabarnya sehat ya Bangnya? Alhamdulillah Nah, keluar biasa sekali Ini gak pernah bosan teman kita setiap selasenya Bang Alza ya Ya, ini pekan kelima kayaknya Pekan kelima dan isunya juga cukup hangat juga untuk kita bahas bersama di kesempatan kami Dan juga sudah ada narasumber kita yang kedua Selamat pagi Mbak Desta Selamat pagi Kabarnya sehat ya Mbak ya? Nah Mbak Desta ini adalah salah satu narasumber kita yang cukup penting juga untuk membahas isu di kesempatan kali ini mengenai menikah tidak hanya modal cinta ya Jadi Mbak Desta ini selaku karyawati swasta dan juga berencana menikah di tahun 2020 nanti Mbak ya Insya Allah Semoga lancar nanti pernikahannya ya Dan ini jadi isu yang cukup menarik untuk kita bahas bersama dengan sahabat sonora lainnya dan juga pendengar dimana pun ada berada Yang nanti akan melaksanakan pernikahannya ya Jadi pemerintah sekarang sudah merencanakan sahabat sonora ya Terutama dari Menteri PMK Muhajir yang membuat siar khusus peranikah bagi calon pengantin pada 2020 nanti nih Nanti khusus juga untuk Mbak Desta ini kan pada 2020 akan menjalankan pernikahannya Dan sahabat sonora ya Jadi Menteri Koordinator Bidang Kebangunan Manusia dan Juga Kebudayaan Menko PMK Muhajir Fendi ini mengatakan bahwa pada 2020 nanti ini mewacanakan Pasangan yang akan menikah ini menjalani kursus pembekalan terlebih dahulu ya Tapi Menteri atau Menko PMK sendiri menyatakan ya bahwa syarat itu tidak wajib untuk menikah Gitu ya Bang Alza ya Nah kira-kira sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pemerintah sehingga mengeluarkan kebijakan seperti ini Bang? Ya kita tentunya ambil sisi positifnya Bicara pernikahan saya rasa, saya kira ya banyak orang yang senang mendengarnya Karena menikah adalah semacam perwujudan cinta sesungguh sebenarnya Jadi kalau laki-laki yang menyatakan cinta pada perempuannya tapi tidak dinikahi itu gombal Dan hati-hatilah pada wanita yang banyak makan cinta Dan itu artinya kenapa tema hari ini kita angkat tak hanya modal cinta Ya memang betul menikah tidak hanya sekedar muka panas cinta Karena setelah menikah banyak hal yang dihadapi oleh pasangan, pasangan muda terutama ketika berumah tangga Itu yang pertama Dan yang kedua, pesan yang kita ambil dari wacana ini adalah Maratnya pernikahan dini Terutama di tempat-tempat yang mohon maaf yang jangkauan informasinya terbatas Di posok-posok ada anak yang tamat SD yang terpaksa menikah dengan pria yang jauh lebih dewasa dari dirinya Nah ini semangat yang ingin diambil oleh Benko PMK ya Pak Muhajir Cuman akhirnya timbul pertanyaan apakah wacana ini nantinya akan menyulitkan calon pengantin Karena muncul lagi isu bahwa calon pengantin yang gagal ikut kursus ini mengulang lagi Nah ini kan mereka khawatir mengulang lagi misalnya 3 bulan lagi Padahal menikah adalah tuntutan yang saya rasa kalau sudah klop, sulit tidak tunda-tunda Itu urusannya lain loh menikah ini Tadi sempat mengatakan, Bang Alza sendiri mengatakan bahwa ada kemungkinan isu gagalnya Apakah kursus Pramika ini nanti semacam penjalanan tes juga atau bagaimana ini? Iya, what beredar di banyak media ya, di media sosial atau nama Itu kursus ini untuk mendapatkan sertifikat Nah ini belum kita tahu kenapa Pak Muhajir kemarin datang mempuncara dengan media mengatakan Jangan bayangkan sertifikat ini seperti kita mendapatkan ujian SIM Nah itu bisa jadi angin segar Artinya kita diminta untuk ikut kursus Tapi bukan syarat kita untuk menikah Saat wajib Seperti kita mendapatkan SIM SIM mobil namanya Nah ini Dan Pak Menteri juga bilang Belum tahu kapan akan dilaksanakan Tapi tahun 2020 Nah kami segera menangkap ini Karena sebentar ini kan tahun 2020 Nah calon pengantin sudah siap-siap ini Mau menikah dan mereka bisa Bisa apa ya Mencari informasi Apa sih sebenarnya yang jadi persoalannya Ini item yang merata belakangnya kita Menambil tema Menikah tak hanya modal cinta Yang sudah punya pasangan bersiap untuk menikah aja Merasa agak khawatir dan was-was ya Apalagi yang jomblo kayak Rudy Di depan saya ini kan Sama kita Rudy Jadi kok kayaknya Ini ya Jadi semacam Apa ya Karena isu gagal tadi Kita merasa Wah jangan-jangan nanti kalau saya gagal Jadi kok kayaknya kita dibatasi kan Jadi semacam ada pro kontra Begitu bangga saya Dan keresan-keresan ini juga diangkat oleh Bang Kapos Di edisi hari ini Selasa 19 November Dan bisa Anda baca juga Untuk edisi cataknya di kesempatan kali ini Baik Sampai-sampai kita akan lanjutkan bincang-bincang kita Setelah berapa komersial berikut ini Dan untuk Anda ingin bergabung Anda bisa bergabung Lalu SMS dan juga WhatsApp Melalui nomor 0812 717 1011 Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Sonora FM Bangka Terima kasih telah menonton Terima kasih.